Bapak-bapak sekalian, ya nanti Mas Silvan dan ahlinya nanti bagaimana cara bekerja keputusan sesintai. Saya bicara yang very-very real, yang pinggir-pinggir saja, yang sederhana-sederhana saja. Dan saya sudah baca sebuah selisai yang dikirim Pak Silvan kepada saya, apa itu? Ini teori atau apa? Ya, terkait dengan pembelajaran sejarah kebudayaan di selama. Itu menarik sekali lagi. Ada dua metode yang dipertemukan dan itu bisa memberikan motivasi baru pada siswa, pembelajarannya interaktif sehingga bisa meng-cutroll prestasi siswa. Saya kira-kira, Pak. Saya kira-kira, Pak. Saya baca betul ini. Jadi, kebetulan saya pembaca apa-apa disini. Jadi, Pak Bapak-bapak sekalian terlepas dari tulisan Pak Bapak-bapak sekalian dan kita tentu memfasilitasi semuanya sepanjang tulisan kita cover dengan baik. Dan saya selalu berbahagia dengan keakhiran Pak Bapak-bapak sekalian tentu kita melakukan masifikasi hal-hal seperti ini. Dan tolong diturunkan juga ilmunya Pak Bapak-bapak kepada adik-adik kita, guru-guru nyonyor, mungkin juga berkembas kepada para siswa-siswi kita. Saya lihat di tradisi menulis di negara-negara maju, itu bukan hanya guna menulis, bukan hanya dosen. Termasuk mereka juga, kalau yoga itu dia menulis tentang yoga, driver ini juga menulis tentang dirinya, kemudian kalau mereka, apa itu, chef, dia menulis juga apa-apa. Jadi, memang tradisi menulis itu sebagai simbol dari sebuah masyarakat yang berkeadaban, civilized. Jadi, semakin banyak tulisan, itu satu dukti bahwa daerah itu atau negara tersebut adalah negara yang civilized. Jadi, ini persoalan migrasi bangsa. Jadi, mohon tradisi yang Bapak-Ibu alami itu menjadi edit dan diturunkan ke bawah supaya Indonesia ini semakin berlebitrasi. Ya, kemudian yang tantang kita mengenai tema kita ini memang ya harus kita membaatkan tentu seluruh fitur-fitur atau main-main instrumen yang diberikan oleh aktivis dan mental ini. Saya bikin dalam berbagai event dan saya biasa ditivinkan oleh guru-guru di kota itu. Seorang guru al-raza pernah berkata kepada saya bahwa saya itu merasa tidak lagi berkompetisi dengan para guru, dengan para teman-teman saya, Pak. Saya sekarang ini justru berkompetisi dengan aktivis dan mental ini. Artinya, tidak peduli lah itu guru-guru ini yang sampai kiri kanan saya ini. dan bagaimana kecerdasan hal dibuatan itu kok tidak penting di sini. Jadi, saya sedikit Bapak, tidak tahu semua bagaimana cara kerja cat di-tik di AI, gitu. Terperhati-hati, Pak. Jangan sampai datanya keliru, nanti Bapak-bapak juga tersesat. Meskipun itu penting, terutama para penyaman yang sibuk membaca, susah membaca, itu penting. Yang itu sekedar itu penting hati-hati. Kita sudah benar doa juga, terkadang tidak berlaku. Tapi, sebagai instrumen, teknologi, itu penting. Penting sekali. Itu tadi untuk hal-hal yang terkait dengan agama, itu hati-hati. karena orang yang menulis tentang agama, tidak semua pakar agama. Terkata juga pakar, tapi TNT. Kasih aja Mas Ani di sini yang kopi. Soalnya kan Mas Ani dan yang begini namanya BGS Bok-bok siang. Penulis tidak selamanya, pakar. Jadi, agama, ada yang mengatakan makhluk hukumnya, kita meminta fatwa kepada arti bisa pintar itu. Bahkan ada yang itu malah haram katanya Pak sebuah saya kenal terlalu lama. kalau saya makhluk saja hukumnya. Karena begini, tidak semua orang yang mengejarkan agama, menulis agama di internet itu pakarnya. Ada juga pakarnya, tetapi tidak beriman. Beda juga, kalau tidak beriman seseorang menulis sesuatu dengan agama, itu terkadang agak banyak. Jadi, kata Profesor Ha'il Rashidi Menteri Agama Pertama bahwa kalau orang Thalese itu menulis tentang Islam, itu hati-hati. Nasi goreng itu benar, tapi terkadang tulisannya itu seperti menyajikan atau menyukuhkan nasi goreng, ya nasi goreng itu masih ada gambar hati-hati. Memang gurih sekali pak. Nasi goreng pasti gurih, enak, gurih, enak. Tetapi kalau tidak hati-hati, nanti ketelan gabahnya jadi harus ada guidance hati-hati jadi bukan saya tidak suka orang Thalese ambil guru-guru saya orang Thalese semua pak. Ambil guru-guru orang Thalese dari guru sampai sekarang kita baca bukunya. Tetapi ada sedeksi itu. Anak-anak di Madrasah perlu ada guidance dari gurunya karena itu sebenarnya. Jadi ketika menjelaskan tentang Islam tentang Quran tentang Muhammad tentang perang dalam Islam war and peace dalam Islam itu harus berhati-hati. Jadi kita harus baca referensi yang itu. Jadi tiap orang itu matwa itu harus berhati-hati. Jadi jangan begitu mau khutbah mau drama langsung pakai cantik. berhati-hati. Halid Nabi Muhammad SAW dan itu nanti pokoknya ada kawan kita bahas alis ya namanya Profesor Niko Kapteni. Profesor Niko Kapteni ini adalah salah seorang skolor Profesor di Niko Kapteni di Universitas TV dan beliau memang pakar di bidang maulid nabi karena disertasinya itu perayaan maulid nabi berhubusan apakah maulid nabi itu sunnah nabi atau bid'ah itu sudah dijelaskan dalam buku ini. Jadi dia mengutip pendapatan oleh Imam Jara dunia siyudi dalam kitabnya Qusmu Maksif Fia'a Malim Maulid yang mengatakan bahwa maulid itu adalah bid'atun hasil menurut imam Jara siyudi kalau saya terus kaya pak nanti jadi cerah orang asal ya